semangat pagi apa kabar anak-anak ibu yang baik semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sebelumnya terimalah salam namo budaya soti hutsu kembali kita akan melakukan pembelajaran pendidikan agama buddha kelas 6 dengan materi kisah rumah yang terbakar namun sebelumnya mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan bersikap Anjali membacakan nama Karapata Sanggang na'mami Sabesata Bawantusukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu 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 Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah setelah mendengarkan penjelasan guru siswa mampu 1. menjelaskan kisah rumah yang terbakar dengan benar 2. menjelaskan makna perumpamaan kisah rumah yang terbakar dengan benar dikisahkan pada masa yang lalu terdapat sebuah kerajaan dimana salah satu wilayah kerajaan tersebut di salah satu dusun terdapat sebuah keluarga yang sangat terkenal karena kekayaannya kepala keluarga dari rumah tersebut berusia sangat lanjut rumah tersebut sangat besar dan berpenghuni sangat banyak namun rumah tersebut hanya memiliki satu buah pintu di bagian tertentu ada bangunan yang rapuh dan sangat membahayakan bagi penghuninya suatu ketika salah satu bagian rumah tersebut mengalami kebakaran sang ayah yang melihat anak-anaknya terlalu asik bermain mengingatkan bahwa rumah telah terbakar bahwa rumahnya sedang dalam bahaya namun anak-anak tidak memperdulikannya anak-anak tidak mengetahui apa rumah terbakar dan anak-anak juga tidak mengetahui bahaya dari api kemudian dengan bijaksana ayah sampaikan kepada anak-anaknya yang sedang asik bermain dengan permainannya mengatakan bahwa di luar rumah telah tersedia mainan mendengar kata mainan sang anak pun langsung meninggalkan permainan yang sedang dilakukan kemudian mereka keluar meninggalkan rumah namun mereka tidak bisa keluar secara bersamaan karena pintu rumah tersebut hanya satu jadi mereka keluar secara bergantian setelah sampai di luar rumah anak-anak menanyakan apa yang telah dijanjikan oleh seorang ayah jadi ayah menyediakan beberapa kereta diantaranya kereta domba, kereta rusa, dan kereta lembung nah dari cerita tadi kita akan membahas tentang makna kisah rumah yang terbakar ayah dalam rumah yang terbakar tadi diibaratkan sebagai Buddha Buddha yang selalu peduli dengan semua makhluk Buddha yang penuh kulas asih membabarkan ajarannya kepada semua makhluk agar terbebas dari segala macam penderitaan agar terbebas dari samsara demikian juga halnya sang ayah berusaha mengeluarkan anak-anak dari rumahnya yang terbakar dengan cara-caranya sendiri kemudian rumah yang terbakar diibaratkan sebagai dunia ini yang penuh dengan segala macam seluk-peluk kehidupan yang ada kalanya banyak mendatangkan penderitaan dimulai dari kita baru lahir kita sudah mengalami penderitaan begitu mengalami perubahan hingga sampai tua kemudian mati nah dalam menjalani kehidupan ada kalanya kita pernah mengalami sakit berkumpul dengan orang yang dibenci ataupun berpisah dengan orang yang kita sayangi itu adalah penderitaan kemudian mengalami musibah itu juga penderitaan nah selanjutnya adalah api dan penderitaan nah selanjutnya adalah api dalam kisah rumah yang terbakar tadi menceritakan bahwa api muncul kita pernah mengalami sakit berkumpul dengan orang yang dibenci ataupun berpisah dengan orang yang kita sayangi itu adalah penderitaan kemudian mengalami musibah itu juga penderitaan nah selanjutnya adalah api dalam kisah rumah yang terbakar tadi menceritakan bahwa api muncul api ini yang membakar semua rumah yang membakar menghanguskan rumah nah ini diibaratkan dengan loba dosa dan muha loba dosa dan muha merupakan kekotoran batin jika seseorang di dalam pikirannya diliputi oleh loba dosa muha maka ucapan dan tindakannya akan menunjukkan hal yang tidak baik loba artinya adalah keserakahan yaitu sikap mementingkan diri sendiri egois dan tidak peduli kepada orang lain apapun yang dilakukan hanya untuk kesenangan pribadi itu adalah orang yang miliki sikap sifat loba kemudian dosa artinya kebencian dendam emosi gampang marah nah hal ini terjadi karena menemukan objek yang tidak menyenangkan muha artinya kebodohan batin yaitu tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk jadi loba dosa muha bila muncul di dalam pikiran seseorang itu yang bisa menimbulkan kebakaran kebakaran disini yaitu penderitaan dalam menjalani hidup kemudian penghuni rumah ataupun anak-anak yang ada di dalam rumah tadi diibaratkan sebagai semua makhluk semua makhluk yang berada di 31 alam kehidupan baik berupa manusia hewan ataupun penghuni alam surga yaitu para dewa dan dewi termasuk makhluk peta dan makhluk neraka selanjutnya adalah mainan mainan yang telah disiapkan oleh ayah kepada anak-anaknya yang berada di luar rumah adalah salah satu cara yang membuat anak-anak itu bisa selamat dari api yang membakar rumahnya nah permainan ini diibaratkan dengan ajaran buddha jadi bila seseorang mempraktekan ajaran buddha dalam hidupnya sehari-hari dengan sungguh-sungguh maka seseorang akan bisa terbebas dari api samsara kemudian kereta domba kereta domba diibaratkan sebagai kereta serawaka serawaka atau sawaka 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 buddha artinya orang yang mencapai penerangan sempurna dengan cara berguru kepada sama sambudha jika makhluk hidup memiliki jiwa kebijaksanaan yang sangat baik kemudian mengikuti ajaran buddha mendengarkan dan rajin menjalankan dhamma dan menerimanya sebagai kepercayaan dan berkeinginan cepat terbebas dari triloka nah selanjutnya adalah kereta rusah kereta rusah ini diibaratkan seperti kereta prabjeka atau pacheka buddha artinya orang yang telah mencapai penerangan sempurna tanpa berguru kepada siapapun dengan usaha sendiri namun tidak bisa mengajarkan ajarannya kepada orang lain hal ini jika makhluk hidup mengikuti ajaran sang buddha yang dipuja di dunia dengan mendengarkan dhamma dan menerimanya sebagai kepercayaan serta rajin menjalankan dhamma dan berkeinginan mendapatkan kebijaksanaan seorang diri menikmati keseimbangan dari kebajikan-kebajikan pribadi serta mahir dalam hukum sebab musabat dan selanjutnya adalah kereta lembuh atau yang dinamakan dengan kereta mahayana kereta besar dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sama-sama buddha yaitu orang yang mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri tanpa berguru mampu mengajarkan ajarannya kepada orang lain dan mereka yang menjadi muridnya atau mereka yang telah diajarkannya akan mampu mencapai apa yang dia capek artinya muridnya bisa menjadi buddha juga nah apabila ada makhluk hidup yang mengikuti sang buddha yang dipuja di dunia dengan mendengarkan dhamma dan menerimanya sebagai kepercayaan serta rajin melaksanakannya maju dengan penuh semangat mencari kebijaksanaan murni tanpa guru menaruh wulas asih kepada semua makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk meringankan penderitaan mereka dan bermanfaat bagi para dewa dan manusia jadi jangan berbuat jahat tambahlah perbuatan baik sucikan hati dan pikiran inilah ajaran para buddha jika kita bisa mencermati memahami dan melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh sang buddha maka kita akan bisa terbebas dari api samsara demikian materi pada kali ini sekian dan terima kasih sabesata bawantusukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 sampai jumpa pada video pembelajaran berikut